Bapak Bapak dan Mama Maksudnya dalam konteks ini Kita membawa suasana di rumah Orang tua mereka itu ada disini Lalu dalam Proses pendidikan spiritual mereka Ada satu hal yang Paling penting tentang konsep Berdoa Konsep berdoa ini berkaitan dengan Figur Bapak Nah kita lihat di dalam Matius pasal yang Ke 6 ayat yang ke 9 Tetapi ada juga di Kitab Lukas Ini kita lihat itu dimulai dengan Kata Bapak kami Yang di surga Nah Bapak kami yang di surga Ini adalah sebuah konsep baru yang Diajarkan oleh Tuhan Yesus Tapi sebelumnya kita harus pahami Bahwa Allah dalam Berrelasi dengan Israel Itu menjadikan dirinya Bapak bagi Israel Allah yang sama juga Dalam perjanjian baru Itu dalam relasi dengan Perjanjian baru Dia adalah Bapak kita Nah Tuhan Yesus Mengajarkan sebuah Panggilan Konsep Bapak Ini kepada Murid-muridnya Untuk mengajar mereka Bagaimana Berrelasi Berdoa Bagi saya Konsep Bapak ini Sangat penting Kalimat pertama Dimulai dengan Kata Bapak Itu Mengawali semua Struktur doa Sampai di Kalimat terakhir Mengapa kita harus Memulai dengan Kata Bapak kami Yang di surga Tidakkah kita juga Bisa memulai Misalnya Tuhan kami yang di surga Allah kami yang di surga Yahweh kami Yang di surga Doa itu Membutuhkan Jawaban Karena doa itu Membutuhkan Jawaban Yang datang Daripada Allah yang adalah Sumber Source from Everything that We needed As a spiritual Things Physical Physical Things Kita butuh Hal itu Karena itu Maka Tuhan Memulai dengan Kalimat yang Baik sekali Yaitu Bapak Bapak dalam Bahasa Hebrani Artinya Abi Karena itu Dimulai dengan Kata Bapak Abi artinya Yang pertama Adalah Sustainer Atau Penopang Dari segala Sesuatu Yang kedua Adalah Source from Everything Sumber Dari segala Sesuatu Maka Ijinkan saya Untuk menerjemahkan Kalimat pertama Dari doa Bapak kami Ini adalah Mengganti kata Bapak Itu dengan Kata sumber Kami yang di surga Or Penopang kami Our Sustainer In Heaven Our Source In Heaven Jadi Pengertian Bapak Itu adalah sumber Kami yang Artinya Tuhan Yesus Lagi mengajarkan Murid-murid Bahwa Ketika kita berdoa Kita berdoa Kepada sumber Kita berdoa Kepada penopang Bukankah Allah Menciptakan Segala sesuatu Dia adalah sumber Dari segala sesuatu Di dunia ini Sebelum Manusia eksis Dalam kejadian Allah menciptakan Segala sesuatu Dan pada hari yang Ketujuh Hari yang Keenam Hari yang Keenam Tuhan Menciptakan Manusia Karena itu Dia adalah sumber Dari segala sesuatu Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan Kita berdoa Kepada sumber Karena dia Tahu bahwa Dia datang dari Bapak Dan Bapak adalah sumber Dari segala sesuatu Jadi ketika kita berdoa Bapak kami yang Di surga Itu artinya Sumber kami yang Di surga Penopang kami Yang di surga Itu adalah Relasi kita Dengan Bapak Sampai jumpa Pada penjelasan Berikut Tentang doa Bapak kami Tuhan Yesus memberkati Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.